assalamualaikum bunda saya mau buat cara melelehkan mentega biar tidak kering bolunya tidak serat di tenggorokan seperti ini caranya ya bunda ini ada 250 gram mentega saya bagi jadi dua seperti ini terus ini mak yang pertama mau saya lelehkan disini airnya udah mendidih saya masukkan seperti ini mulai meleleh melelehkan mentega itu hasilnya bisa ngaruh ya bunda di bolunya ini yang pertama saya lelehkan seperti ini sampai keluar minyaknya begitu bening terus ini saya angkat terus ini mentega yang nomor dua saya lelehkan untuk mentega yang nomor dua ini seperti ini ya bunda masih 80% mencairnya saya matikan terus diaduk-aduk dulu sampai mencair semua seperti ini udah mencair semua saya angkat saya angkat ini ya bunda perbedaan hasilnya ini tadi untuk yang pertama sampai mencair seperti ini jadi minyak terus untuk yang kedua seperti ini masih kental udah mencair semua tapi warnanya masih kuning kental seperti ini ini kedua mentega cair ini yang bagus untuk bikin bolu biar enggak serat di tenggorokan yang nomor dua ini ya bunda seperti ini yang bagus untuk buat bolu kalau yang pertama ini salah kalau yang pertama ini salah ini terlalu mencair terlalu berubah menjadi minyak seperti ini salah ini bisa mengakibatkan bolunya itu enggak enak kasar bisa serat juga dimakan di tenggorokan jadi yang nomor dua ini ya bunda yang benar beginilah bunda cara mencairkan mentega yang benar untuk bikin bolu terima kasih udah nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih bye 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 selamat menikmati